Oke, saya juga kepo nih, Baik, karena ada rekan kita, Yassin Idris, di kota Madinah Arab Saudi, saya pengen intip kegiatan bulan Ramadan di sana tuh kayak apa sih? Ya, kalau nggak salah mereka sekarang kan sedang bersiap santap sahur ya? Nah, itu dia. Coba kita langsung tanyakan, Yassin. Ya, Gina, Bayu. Saat ini kalau di Madinah, ini sudah menunjukkan hampir pukul 4 pagi. Ini kalau kami pantau, sudah cukup banyak warga ataupun peziara ini yang menuju ke Masjid Nabawi untuk menunaikan ibadah sholat tahajud. Karena kan di sini sholat tahajudnya dimulai pada pukul 5 atau sekitar 1 jam lagi seperti itu. Nah, kalau kami pantau, biasanya sejak pukul 2 pagi di jalan-jalan sekitar Masjid Nabawi ini sudah terpantau ramai. Kemudian mereka ini bersama-sama menuju ke Masjid Nabawi. Biasanya nanti mereka ini sampai dengan sholat duha berada di situ. Ini ada informasi terbaru juga dari Kementerian Haji dan juga Umrah Arab Saudi di mana mereka ini mengeluarkan peraturan baru. Jadi nantinya baik itu peziaraan dari berbagai negara yang datang ke sini diharapkan hanya untuk melakukan ibadah Umrah ini cukup satu kali saja. Sebelumnya kan ini tidak ada pembatasan bisa melakukan setiap hari bahkan, nah dikarenakan banyaknya peziara yang datang ke sini maka untuk kenyamanan dan ketenangan para jamaah saat melakukan ibadah maka Kementerian Haji dan Umrah ini meminta agar cukup satu kali saja. Jadi bagi jamaah yang sudah mendaftar selama dua kali untuk menjalankan Umrah selama berada di sini maka diminta untuk satunya ini dibatalkan sehingga dapat berbagi dengan peziara lainnya. Sebab tercatat sampai dengan saat ini sudah ada 800 ribu lebih orang yang mendaftar untuk melakukan ibadah Umrah sementara itu belum termasuk warga lokal. Nah dari aturannya sendiri nanti pada saat bulan Suci Ramadhan warga lokal di Arab Saudi ini mereka juga ikut melakukan Umrah sehingga jika ini digabungkan jumlahnya akan mencapai jutaan dan dikhawatirkan nanti di Masjidil Haram ini akan sangat penuh, akan membuat ibadah tidak khusuk seperti itu. Kemudian bagi masyarakat Indonesia nanti apabila sudah datang ke sini mengambil mungkin Umrah selama dua minggu ataupun satu bulan itu tidak dipermasalahkan untuk tetap tinggal di sini sampai dengan waktu yang sudah dipilih namun untuk ibadah Umrahnya saja itu nanti harus cukup satu kali saja seperti itu. Ini juga mungkin menjadi informasi juga bagi jamaah dari Indonesia supaya bisa mempersiapkan bagi yang belum berangkat. Nah kemudian ini untuk masalah cuaca juga di sini dikarenakan adanya perubahan dari musim dingin ke musim panas sehingga ini ada beberapa hal yang muncul diantaranya adalah alergi seperti gatel-gatel sebetulnya tidak mengeluarkan seperti bentol-bentol ataupun ruang merah tapi di sini membuat bagian kaki, tangan itu merasakan gatel-gatel kemudian ada juga batu pilek yang mulai dapat dirasakan oleh banyak peziara juga sehingga rumah sakit-rumah sakit ataupun semacam klinik seperti itu ini cukup panjang antriannya untuk meminta obat seperti itu untuk berobat. Namun alhamdulillah ya di Madinah ataupun di Mekah ini untuk semua fasilitas kesehatan itu gratis tanpa harus menunjukkan ya semua DLPJS ataupun apa cukup membawa paspor dan visa saja. Kemudian kalau kami pantau lagi memang setiap malam untuk menuju ke Masjid Nabawi itu antriannya cukup padat pemirsa. Jadi kita pun kalau misalnya datang mendekati sholat itu pasti tidak akan dapat tempat dan kita pun memasuki gerbang di Masjid Nabawi itu selalu butuh berjuangan dikarenakan di sana pintu sudah ditutup kemudian dialihkan ke pintu selanjutnya selain lebih jauh kita juga pasti akan bergembang gitu dengan tugas yang ada di sana. Sementara itu Bayu Gina. Ya Bayu. Ya Yasin tadi Anda sudah menjelaskan soal kebijakan dari Kementerian Haji dan Umrohnya Arab Saudi dan juga Anda menceritakan bagaimana orang kemudian mau ke Masjid Nabawi. Tapi kalau bicara soal suasana sahur nih Yasin gitu ya Anda di sana bisa menemukan nggak misalnya tempat makan di pinggir jalan yang mungkin banyak dicari masyarakat di sana atau ada menu-menu gratis yang disediakan di masjid-masjid sana? Nah kalau untuk sahur ini Bayu Gina ini tidak ada fasilitas yang gratis seperti pada saat berbuka yang disediakan oleh pemerintah Arab nah toko warung-warung pun mungkin kalau kita bayangkan seperti Indonesia semacam warteg ataupun toko yang buka mungkin seperti junk food ini juga tidak ada ada pun kalau misalnya buka ini adalah junk food-junk food yang memang terkenal secara internasional dan itu pun hanya beberapa saja kebanyakan pada saat sahur memang mereka ini makan di hotel terlebih dahulu apalagi seperti jamaah ataupun bezihara dari masing-masing negara di tiap-tiap hotel ini mempunyai cateringnya masing-masing sehingga menu makanan mereka itu sesuai dengan negaranya masing-masing contohnya di tempat kami tinggal ada dari Pakistan, India, Indonesia maka akan ada tiga tempat makan yang semua menu itu sesuai dengan negara masing-masing sehingga pada saat sahur betul-betul kalau kalian pernah tahu ini lebih clean seperti itu area ini betul-betul masyarakat lebih menuju ke masjid beda pada saat setelah trawe jadi masyarakat ini ada yang kuliner dulu dikarenakan masih banyak yang buka seperti kebab seperti itu nasi kebuli yang ada di sini seperti itu Bayu terima kasih Yasin atas informasinya selamat sahur semoga ibadah puasanya lancar di sana dan juga selamat bertugas kembali sehat-sehat nanti kembali sendiri ya selamat menikmati